Intro Ratusan warga kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten turun ke jalan untuk memprotes jalan rusak. Warga mengaku kesal karena jalan yang mereka lintasi bertahun-tahun rusak dan belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Rusaknya jalan membuat ekonomi warga menjadi terhambat. Banyaknya bebatuan di jalan membuat roda kendaraan seringkali pecah. Ratusan anggota perguruan pencaksilat Panggar Nusa di wilayah Gerobogan Jawa Tengah menggeruduk Mapolres Gerobogan. Meski beberapa polisi sudah berjaga, mereka kualahan, menghalau dan mengusir masa dari depan Mapolres. Masa bertahan menduduki Mapolres dengan menutup akses jalan raya. Mereka menuntut agar tiga anggotanya yang terlibat perkelahian dengan kelompok perguruan pencaksilat lain segera dibebaskan. Gelombang penolakan terhadap penetapan UMP 2022 terus bergulir. Sejak tadi, ratusan buru dari Serikat Pekerja Rokok terbakau makanan minuman DKI Jakarta berdemo di depan balik kota Jakarta. Mereka meminta Anies Baswedan mencapai keputusan kenaikan UMP DKI 2022 yang hanya 0,85%. Selain kemarin, bebo serupa juga digelar di depan balik kota Jakarta. Anies Baswedan langsung menemui masa dan menyebut telah menurut Kemenaker untuk meninjau kembali formula penetapan UMP DKI. Video amatiri ini menunjukkan seorang pengusaha Salahbanistan melakukan aksi bakar diri di depan gedung UNHCR Medan Sumatera Utara siang tadi. Sebelum ke depan gedung, priani sudah menyeram dirinya dengan minyak tanah dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengusaha lain sempat berupaya menghalangi, namun pria ini tetap membakar dirinya. Diduga, ia depresi karena takutnya mendapat perhatian dari UNHCR atau Badan PPP Urusan Pengusaha. Polda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran akan meningkatkan kekuatan operasi malam hari menjerang libur Nataru. Hal ini disampaikan usai upacara penutupan pelatihan di lapangan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Instruksi Kapolda Metro ini sebagai bentuk kesiap-siagaan aparat di tingkat polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk meningkatkan patroli dan operasi di malam hari dalam hal mencegah gangguan kamtipnas. 300 perlengkapan termasuk K9 beserta mobil komando yang dilengkapi dengan peralatan teknologi kepolisian seperti tes kit narkoba dan tes alkohol akan menjadi perlengkapan wajib dalam pengamanan menjelang libur Nataru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!